Berbondong-bondong kesini ngantri sampai 30 orang lagi. Sinting! Pulauan Orang ini kena sempot Nikita Mirzani karena terkiduk lakukan ini hingga... Nikita Mirzani meluapkan kekesalahannya lantaran didatangi pulauan orang di rumahnya. Alih-alih mendapatkan uang dari sang artis pulauan orang tak dikenali itu justru kena sempot si nyai. Karena Nikita merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Bahkan Nikita Mirzani tak segan memanggil pihak kekulisan untuk mengusir pulauan orang yang datang tersebut. Usut punya usut ternyata pulauan orang yang datang tersebut datang dan bertandang ke rumah Nikita Mirzani... ...untuk minta bantuan, minta bantuan uang. Melihat hal tersebut Nikita Mirzani pun kesal dan menegaskan terkait kebaikan yang ia lakukan sebelumnya... ...yaitu memberikan uang pada orang lain. Nikita Mirzani pun heran dengan aksi pulauan orang yang tiba-tiba mendatangi rumahnya. Setelah diketahui maksud dan motif pulauan orang tersebut ternyata untuk minta uang... ...Nikita Mirzani langsung meluapkan kekesalahannya. Astagfirullah, ini orang-orang pada ngapain sih kesini sampai banyak banget tiap hari? Please deh kalian kalau minta duit itu jangan ke gue. Ujar Nikita Mirzani. Menurut mantan istri dipolatif ini selama ini, ia kerap memberikan uang kepada orang lain. Karena niatnya ingin menolong. Please deh ya kalian kalau mau minta uang jangan sama gue. Tambah Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani menegaskan jika dirinya suka bagi-bagi uang... ...maka bukan berarti orang-orang seenaknya. Jangan gara-gara liat gue suka bagi-bagi uang. Bukan berarti kalian kesini buat minta uang. Gadein apapun. Paham? Tegas Nikita Mirzani. Saking sudah meresahkan Nikita Mirzani pun sempat meminta tolong kepada ketua RT di perumahannya. Gue itu nolong karena pengen nolong. Tolong dong Pak RT ujar Nikita Mirzani memohon. Namun rupanya imbauan Nikita Mirzani ini tidak didengarkan oleh puluhan warga tersebut. Mereka tetap tak bergeming dan menunggu Nikita Mirzani untuk memberikan uang. Hal tersebut langsung membuat Nikita Mirzani emosi dan naik hitam. Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya bukanlah tempat untuk sembarangan dimintai uang. Dengerin ya semua ya. Nggak punya uang dan nggak punya kerjaan. Lama-lama gue emosi. Jangan padahal ke rumah gue karena bukan tempat kalian minta uang emosi Nikita Mirzani. Bahkan diakui Nikita Mirzani jika dirinya ingin memberikan uang itu karena niatnya untuk membantu. Akan tetapi jika sampai datang berbondong-bondong ke rumahnya Nikita Mirzani mengaku sangat terganggu. Kalaupun gue mau kasih uang itu dari hati gue sendiri karena gue mau membantu. Bukan kalian berbondong-bondong datang ke sini sampai 30 orang lebih tegas Nikita Mirzani. Jika orang tersebut masih nekat ke rumah dan memaksa meminta uang nyai lantas menegaskan bahwa dirinya tak akan segan untuk memanggil pihak kepolisian. Ditegaskan oleh si nyai lagi dirinya tidak akan sampai iba jika orang-orang tersebut menangis. Memohon-mohon buat kalian semua ya. Mau rombongan kek, perorangan kek, terserah aja. Sampai kalian minta sumbangan, minta uang, gadein sertifikat, kelukesah, sampai nangis. Saya nggak peduli. Saya bakal panggil polisi karena kalian sudah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Tegas Nikita Mirzani. Saya bukan pemerintah. Kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke gue. Tegasnya lagi. Itulah, guys, terkait Nikita Mirzani yang sempat puluhan orang yang datang mau demi rumahnya kali ya untuk minta bantuan uang di tengah wabah covid-corona. Karena sebelumnya Nikita sempat bagi-bagi uang ke beberapa ojol. Dan sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk, ujuk-ujuk datang beberapa orang ke rumah Nikita untuk meminta uang seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi Nikita sendiri mengakui bahwa dia membantu dengan kehilasan dan dari hati, bukan dipaksa. Ketika dia ingin berbagi, maka saat itulah dia akan berbagi. Lalu kira-kira bagaimana, guys, menurut kalian tentang Nikita Mirzani ataupun orang-orang yang tiba-tiba datang untuk gondong-gondong ke rumah Nikita Mirzani ini? Jangan lupa kalau komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.